Intro Saya Mustamik dari Ngurubukan Karena saya dari kecil tidak paham agama Maka anak saya, saya sekolahkan di pondok yang ada Semuanya Dari pertama, anak saya tidak mau Tetapi saya paksa Karena saya tidak mampu mengajari ilmu agama dengan benar Sesuai Al-Quran dan As-Sunnah kepada anak saya Karena bodohnya saya Karena terpaksa sekolahnya Dia selalu membuat masalah Supaya bisa keluar dari pondok tersebut Tetapi selalu bisa diatasi Walaupun membuat repot pengurus pondok Dan guru BK di sekolahnya Puncaknya minggu lalu Saya menengok anak saya di pondok Dan saya tanya Karena sudah mau lulus Mau kuliah di mana Dia jawab Masih bingung Dan ia mulai Menyalah-nyalahkan saya Karena saya Memaksa dia di pondok Sehingga dia malas belajar Dan dia takut Tidak lulus Dan dia takut Tidak lulus tes Masuk perguruan tinggi negeri Padahal anak saya Termasuk cerdas Ustaz Karena dari TK Sampai SMP Selalu Di sekolah favorit Dan unggulan Saya sarankan Dicoba dulu Tesnya Kalau memang Tidak lolos Ya tidak apa-apa Yang penting Sudah usaha maksimal Saya juga menyarankan Ikut tes Lewat jalur prestasi Karena dia Juara nasional Beladiri Untuk pemula Bukan atlet Profesional Dia juga bilang Malas Jadi guru Olahraga Karena Cita-citanya Bukan sebagai guru Setelah lulus Kuliah nanti Yang membuat Saya kaget Marah Kecewa Dan bingung Dia juga Bilang begini Kesalahan Terbesar Bapak Adalah Menyekolahkan Aku Di pondok ini Bukan Di sekolah umum Yang aku inginkan Dan Bapak Harus Minta maaf Pertanyaan saya Cuma satu Ustaz Apakah Menyekolahkan Anak Di pondok Yang juga Mengajarkan Al-Quran Juga Asunah itu Suatu Kesalahan Dan apakah Saya harus Menuruti Kemahuan Anak saya Supaya Saya Meminta maaf Kepada Anak saya Mohon Tau siahnya Itu Bapak Yang benar Sekali Ya Bapak Tadi Menyatakan Saya Tidak tahu Tentang Agama Karena Tidak tahu Tentang agama Maka Tidak bisa Mendidik Anaknya Tentang agama Maka Disekolahkan Di pondok Itu bagus Sekali Itu menurut Perintah Allah Ku Angfusakum Wahalikum Naro Jaga dirimu Jaga Anak Istrimu Jangan Tersentuh Api neraka Disekolahkan Di pondok Itu maksud Orang tua Supaya menjadi Orang baik Ya Karena Rasulullah Mengatakan Siapa yang Dikendaki Allah Menjadi Orang Baik Dipahamkan Tentang Agama Dengan Kata lain Kalau orang Itu tidak Paham Tentang Agama Tidak Mungkin Jadi Orang Baik Ya Memang Sekarang Sudah banyak Orang bergeser Tidak berpikir Berpikir Geser Ya Sekolah yang Favorit itu Misalnya Sekolah Diumum Ya Tadi Juara Juara Terus Nanti Masuk Perguruan tinggi Ambil Jurusan Jurusan apa Yang favorit Apa Dokteran Dokteran Sudah di Dokter Spesialis Itu boleh Saja Tapi Jangan Mengabehkan Tentang Agama Dia dokter Kalau dokter Buta Tentang Agama Dia Tidak Ngerti Jalan Lurus Tidak Ngerti Ya Dia Biasa Ngobati Orang Sakit Supaya Sembuh Biar Panjang Umur Tapi Tidak Ngerti Umur Itu Untuk Apa Ya Tujuan Hidup Kalau Diperpanjang Umurnya Untuk Apa Sedang Allah Dalam Agama Mengajarkan Darul Akhirah Walat Tansan Nafsui Bakam Minat Dunia Carilah Untuk Bahagia Hidup Itu Diakhirat Itu Tujuan Hidup Maka Kalau Tidak Mengerti Agama Tidak Mungkin Bisa Mencari Kehebat Apa Bekal Hidup Ya Itu Untuk Diakhirat Nanti Isinya Hanya Dunia 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 Saja Padahal Nabi kita Mengatakan Dunia Andai kata Manusia Diberi Satu Lembah Isinya Emas Semua Sudah Cukup Belum Belum Mesti Kepengen Yang kedua Lembah Yang kedua Sudah Sekarang Sudah Punya Dua Lembah Isinya Emas Semua Apa Sudah Cukup Belum Kepengen Yang ketiga Nabi Menutup Sabtanya Itu Cukupnya Penutup Adam Itu Kalau Sudah Ditimbun Tanah Baru Cukup Dia Itu Memang Manusia Urusan Dunia Itu Tidak Pernah Merasa Puas Merasa Cukup Kurang Terus Belum Pernah Punya Kalung Belum Pernah Cincin Wah Apa Seneng Cincin Ragetan Sat Gram Terus Dua Tenang Itu Antilah Amar Kancanya Loh Cincin Gede Gede Pengen Kepengen Gede 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 Gelangnya Begitu Tadi Kecil Kecil Cukup Bareng Kancanya Gelangnya Gede Tambah Apa Gede Gede Karah Karah Wilo Ya Itu Nah Begitu Itu Apa Sudah Cukup Tidak Dan Mati Lagi Cukup Berlaku Gelang Meneh Kalau Sudah Mati Diuruki Tanah Baru Cukup Nah Kalau Sudah Begitu Apa Yang Diharapkan Kalau Orang Tuhan Mengarahkan Cari Bahagia Hidup Di Akhirat Tiap Jiwa Yang Manusia Hidup Ini Supaya Mempersiapkan Untuk Menghadapi Hari Akhirat Itu Hari Akhirat Yang Dibawa Bukan Gelangnya Bukan Jabatannya Bukan Anaknya Bukan Bapaknya Bukan Ibunya Allah Mengatakan Yaumala Yang Faum Malun Wala Banun Illa Man At Allah Bikol Bin Salim Pada Hari Itu Nanti Kalau Orang Sudah Mati Al-Mal Itu Harta Kekayaan Bondo Dunyo Pangkat Jabatan Ya Awal Banun Itu Anak Cucu Keturunan Dah Kata Allah Harta Kekayaan Pangkat Jabatan Anak Cucu Saudara Dan Sebagainya Layang Fa Tidak Bermanfaat Tidak Bermanfaat Itu Kesenangan Di Dunia Kesenangan Yang Menipu Kalau Kamu Dipanggil Allah Tinggal Semua Itu Layang Manfaat Apa Illa Man At Allah Bikol Bin Salim Yang Selamat Adalah Orang Yang Datang Kepada Allah Membawa Hati Yang Salim Hati Yang Selamat Selamat Hati Yang Tunduk Patuh Kepada Allah Nah Untuk Tunduk Patuh Kepada Allah Tidak Mungkin Tanpa Mengerti Agama Tanpa Mengerti Agama Ya Maka betul Kalau tadi Hanya Suara Suara Pilih Sekolah Yang Pondok Tidak Hati Milih Anak Sekolah Pondok Ya Iman Iman Anak Kupinter Tak Pondok Nah Jadi Masa Ini Gak Pondok Ini Kupil Lohong Budu Budu Yang Pinter Pinter Iman Iman Sekolah Pondok Ya Suara So Sekolah Perguruan Tinggi Negeri Nah Ura Sekolah Perguruan Tinggi Negeri Nah Ura Ura So Dati Pegawai Negeri Dati Pegawai Pegawai Negeri Gajimu Gede Orang Ngerti Takwane Gose Allah Ulaikakal An'am Seperti Binatang Ternak Lebih Rendah Lagi Maka Pandangan Hidup Orang Islam Dengan Orang Yang Non Islam Lain Ya Kalau Orang Islam Pandangannya Untuk Mencari Kehidupan Di Akhirat Karena Hidup Di Dunia Ini Ya Apapun Yang Kita Miliki Itu Tidak Lebih Berat Nilainya Daripada Sayap Nyamuk Satu Sayap Nyamuk Itu Nilainya Lebih Berharga Daripada Dunia Seisinya Maka Nabi Mengatakan Andekata Nilai Dunia Itu Seberat Satu Sayap Nyamuk Orang Kafir Tidak Diberi Minum Walaupun Seteguk Air Karena Seteguk Air Itu Yang Memberi Siapa Allah Sedang Orang Kafir Tidak Mempercayai Adanya Allah Maka Andekata Allah Itu Memandang Nilai Harta Dunia Itu Nilainya Mahal Tinggi Orang Kafir Tidak Diberi Walaupun Seteguk Air Karena Tidak Mengakui Adanya Yang Memberi Air Tadi Tapi Karena Nilai Harta Itu Disini Allah Tidak Ada Nilainya Sudah Orang Kafir Orang Iman Silahkan Mau Ambil Harta Sebanyak Banyak Silahkan Kalau Emang Orang Kafir Tahu Jalannya Untuk Mengambil Harta Yang Banyak Rajin Bekerja Hemat Kamu Jadi Orang Kaya Tapi Orang Iman Walaupun Kamu Iman Malas Bekerja Pokoknya Dungo Itu Arat Nyambut Gawai Melarat Kamu Berapa Saya Coba Dungo Terus Nyambut Gawai Terus Kamu Lihat Orang Kafir Tidak Pernah Doa Kenal Pada Wajah Tidak Tapi Sukses Karena Kerja Keras Nah Itu Kalau Anak Pintra Pendidikan Bapak Tari Betul Kalau Anaknya Malah Menganggap Nyalah Bapak Ya Dinasehati Jangan Katir Kalau Sekolah Perguruan Tinggi Yang Negeri Juga Bisa Yang Lulusan Pondok Banyak Lulusan Pondok Bisa Sekolah Di UGM Juga Undir Sekolah Di UIN Banyak Juga Tetapi Sebalenya Orang Yang Sekolah Di Umum SMA Umum SMP Umum Belum Tentu Bisa Masuk Perguruan Tinggi Negeri Juga Banyak Lulusan SMA Pas Pendaftaran Mahasiswa Baru Sehingga Daftar Negeri Banyak Yang Diterima Dengan Yang Tidak Banyak Yang Mana Banyak Yang Tidak Padahal Sama Sama Lulusan SMA Negeri Tentu Tidak Tidak Bisa Diterima Di Perguruan Tinggi Negeri Coba Kalau Tidak Percaya Buktikan Nanti Tahun Ini Bentar Lulusan SMA Coba Yang Daftar Ke Perguruan Tinggi Negeri Berapa Nanti Kamu Hitung Yang Diterima Dan Yang Tidak Banyak Mana Banyak Yang Tidak Nah Ini Kan Jadi Bidah Bapak Anaknya Sekolah Kan Biar Pak Agama Betul Itu Terus Sekarang Sudah Lulus Pondok Diarahkan Terus Supaya Diayati Nanti Kamu Bisa Merasakan Nikmatnya Orang Orang Paham Tentang Agama Kalau Jadi Orang Yang Berpangkat Angkanya Kalau Kamu Paham Tentu Kamu Tidak Sombong Tidak Sombong Ya Kamu Akan Tawaduk Jadi Orang Yang Bermanfaat Bagi Orang Lain Ya Karena Nabi Juga Mengatakan Khoirunas Am Fauhum Linas Baik-baik Manusia Yang Bermanfaat Bagi Manusia Yang Lain Bukan Setelah Kamu Kaya Jadi Sombong Seperti Korun Itu Dari Ungkat Dalam Al-Quran Korun Itu Orang Yang Kaya Sampai Diterangkan Dalam Al-Quran Harta Korun Itu Kunci Kuncinya Untuk Menyimpan Harta Itu Dipikul Sejumlah Orang Yang Kuat-kuat Keberatan Itu Baru Kuncinya Bukan Hartanya Kalau Kuncinya Saja Dipikul Orang Yang Kuat-kuat Merasa Keberatan Kuncinya Sebesar Apa Bila-bila Sebesar Apa Sebanyak Apa Banyak Kunci Kok Besar Itu Menunjukkan Bahwa Kunci Untuk Menyimpan Hartanya Itu Kunci Kunci Saja Banyak Nah Ketika Dinasati Orang Ya Dinasihatkan Bahagia Hidup Di Akhirat Wah Tantun Nafsum Mah Kod Damat Lengkot Kalau Masalah Harta Tidak Usah Orang Iman Meng Kafir Butuh Harta Itu Ya Dia Pasti Kepengen Cari Harta Orang Beriman Begitu Tapi Kalau Orang Kafir Memang Harta Senang Senang Di Dunia Hidup Hidupnya Ben Senang Maka Sekarang Macem-macem Untuk Mencapatkan Harta Sekarang Karena Modal Online Kita Membaca Di Melihat TV Sekarang Modal Prostitosi Online Malah Ada Artis-artis Yang Terlibat Dengan Apa Pelacuran Online Apa Yang Diharap Jadi Rumah Sarai Kalau Nanti Hartanya Banyak Konon Kabarnya Hanya Melihat Di TV Ada Pelacur Yang Lewat Online Katanya 80 Juta Berapa 80 Juta Hanya Berapa Jam Tidak Rupanya Koyang Apa Terus Gopo Ya Mbak Regan Larang Bakale Bosok Dimakan Set Iya Apa Enggak Nah Bewongi Bosok Dimakan Set Laku 80 Juta Itu Lalu Bodoh Sehing Gelem Bareng Apalagi Kalau Sudah Punya Istri Istrinya Tidak Pernah Dikasih Wang Sepacam Itu Malah Masuk Neraka Mau Bayar Itu Mau Masuk Neraka Mau Bayar Mahal Itu Maka Hidupnya Memang Tidak Untuk Kesenangan Di Akhirat Itu Sekedar Senang Senang Di Dunia Maka Allah Mengatakan Layak Hurronaka Takol Bulad Naka Farufil Bilad Mata Ungkolil Summa Ma'wahum Jahannam Dibaca Ayatnya Itu Ya Ayat 185 Atau Berapa Surat Alimron Surat Ketiga Ya 196 Ya 196 198 Ya Dibaca Itu La Ya Hurronaka Takolubul Lathina Kafaru Fil Bilad Mata Un Qalil Summa Ma'wahum Jahannam Wabi Salmihad Lakin Lathina Takol Rabbahum Lahum Jannat Tajrim Tahdial Anhar Khalidina Fih Nuzula Min Indillah Wa Ma'indallahi Khairul Lil Abrar Janganlah Sekali-kali Kamu Terperdaya Oleh Kebebasan Orang-orang Kafir Bergerak Di Dalam Negeri Jangan Terperdaya Ya Diserti Orang Yang Beriman Jangan Kepengen Sepertinya Hidupnya Apa Seperti Kehidupan Orang Kafir Bebas Bergerak Di Dalam Negeri Tuh Tidak Ada Batas-batas Halal Tidak Batas Haram Semuanya Dilakukan Laya Huron Kamu Jangan Terperdaya Jangan Kepingin Kehidupan Kafir Itu Hidupnya Hanya seneng-seneng Di dunia Saja Maka Terus Kelanjutan Ayat Itu Hanyalah Kesenangan Sementara Kemudian Tempat Tinggal Mereka Ialah Jahannam Dan Jahannam Itu Adalah Tempat Yang Seburuk Buruknya Akan Tetapi Orang-orang Yang Bertakwa Kepada Tuhannya Bagi Mereka Surga Yang Mengalir Sungai-sungai Di Dalamnya Sedang Mereka Kekal Di Dalamnya Sebagai Tempat Tinggal Anugrah Dari Sisi Allah Dan Apa Yang Ada Di Sisi Allah Adalah Lebih Baik Bagi Orang-orang Yang Berbakti Jangan Terpedaya Kamu Orang Yang Beriman Kepingin Orang Bebas Kehidupan Orang Kafir Bebas Bergerak Di Negeri Ini Ya Apa-apa Dikerjakan Yang Penting Bisa Menyenangkan Hati Katakan Oleh Allah Mata Ung Kolil Kolil Itu Apa Artinya Sedikit Ya Walaupun Kamu Memiliki Apa-apa Bisa Membeli Pelacur Seharga Itu Tadi Misalnya Itu Kesenangan Yang Sedikit Hidup Di Dunia Hidup 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 Allah Cari Bahagia Hidup Di Akhirat Maka Setiap Saat Waltandur Nafse Mak Kod Damat Lihot Dan Orang Yang Hidup Orang Setiap Jiwa Yang Hidup Ini Mempersiapkan Mak Kod Damat Lihot Apa Yang Dipersiapkan Untuk Hari Esok Hari Akhirat Ya Maka Yang Dilakukan Selalu Mengharap Ridhanya Allah Nah Nanti Kesudahannya Kamu Akan Hidup Di Surga Yang Penuh Dengan Kenikmatan Disana Nanti Senang Selama Lamanya Kholidina Fiha Kholidina Fiha Nuzula Min Indilah Wa Ma Indallahi Khairul Abror Jadi Semua Itu Diberikan Kesenangan Yang Selama Lamanya Tempat Tinggal Yang Diberikan Oleh Allah Selama Lamanya Dan Kesenangan Disitu Tidak Pernah Berhenti Itu Bahaya Hidup Di Akhirat Kalau Kesenanganmu Di Dunia Ini Apapun Wujudnya Berapapun Banyaknya Kata Allah Mata Ung Kolil Itu Kesenangan Yang Sedikit Tidak Hanya Kesenangan Sedikit Malah Itu Kesenangan Yang Menipu Mata Ul Hurur Baca Surat Al-Bakar Al-Yemroh 185 Sekali Itu Ya Kesenangan Sedikit Tormenipu Al-Yemroh 185 Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga Maka sungguh ia telah beruntung Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan Ya Kesenangan yang menipu Iya kan Semua manusia yang hidup mesti bakal mati Gak ada orang hidup terus gak ada Mesti mati Nah setelah mati itu mendapat balasan yang sempurna Dari Allah apa yang dilakukan ketika hidup Nah siapa yang beruntung Apa ketika di dunia menjadi presiden Apa ketika di dunia menjadi raja Apa ketika di dunia menjadi apalah sudah Raja kaya raya dan berkuasa penuh Pernah diceritakan dalam Al-Quran yang di kehidupan di dunia ini Siapa itu Raja Fir'aun Karena saking kuasanya dan kayanya sampai mendapik diri Ana rebukumul a'la Saya Tuhanmu yang maha tinggi Tuhan itu Saking berkuasa semua rakyatnya takut Iya kan Kekayaannya luar biasa Sampai mengaku dirinya bagi Tuhan Tapi lihat apa kesudahnya Siru fil'ardi Keifagana keifatul mukadibin Kesudahnya Fir'aun apa Raja yang menjadi Tuhan tadi Merasa menjadi Tuhan tadi Kesudahnya jadi apa Mati aja tenggelam di laut Tenggelam di laut Kalah karun nelayan Nelayan itu di laut bisa menyelamatkan Itu tidak bisa menyelamatkan diri Tenggelam di laut Korun tadi juga begitu Ketika dinasih itu Carilah bahagia hidup di Akhirat Dunia boleh dimiliki Tapi jangan melupakan akhirat Untuk melupakan duniamu itu Terus lupa akhiratmu Dunia sekedar tidak lupa saja Bukan tujuan Tujuan hidup itu di akhirat Bahagia di akhirat Eh malah memamerkan Segala kekayaannya dipamerkan Nah orang-orang yang Lihat korun dengan kekayaan yang luar biasa itu Dia berharap alangkah bahagianya hidup seperti korun Semoga saya diberikan kekayaan seperti korun itu Eh tidak lama kemudian Tidak sampai lama Orang mengucap begitu Ada gempa bumi Korun ditenggelamkan Sak rumahnya Sak hartanya Sak orangnya Dan orang yang bercita-cita seperti korun tadi Melihat dengan mata kepala Akhirnya dia mengatakan Syukur saya tidak jadi seperti korun Andai kata diberikan seperti korun Nasibnya seperti itu Orang yang melihat itu tidak bisa menolong Tidak bisa menolong Ini kesombongannya Baru saja di Indonesia juga ada kan Yang ditenggelamkan Di mana itu Di Palu Ditanya Sar kita kesana Sehingga tahu cerita-cerita itu Kita selalu mengirimkan Sar di Lombok Sar di Perahu Sar di Lion Air jatuh itu Kemudian Sar juga kita kirimkan ke Nah sekarang ini ke Kebumen Kebumen datang kesana Belum itu dulu ke Malang ketika ada erupsi Gunung Apa itu Gunung Agung itu Semua Pasitan ketika banjir Bandang kita kirim kesana Di Kudus Di Demak ketika banjir kita kirim kesana Palu itu melihat Sampai orang yang Walaupun tidak kena dampaknya Tapi melihat Melihat yang tenggelam Melihat yang kata kebapak Palu takut sampai Dia melihat saja takut Akhirnya pulang semua Warga MTA Perwakilan Palu Kemarin 47 orang pulang semua Pulang ke Jawa Karena di Jawa aman Jawa aman Tapi jangan dikira aman terus Ya Allah mengatakan Apakah aku merasa aman Datang ya adab Allah Yang sewaktu-waktu Tidak diduga-duga Sedang saat itu Kamu sedang tidur nyenyak Apakah kamu merasa aman Datangnya adab Allah Secara tiba-tiba Yang kamu tidak diberitahu dulu Ketika itu Kamu sedang beraktivitas Di waktu duha Sedang beraktivitas Sedang ke sawah Sedang bekerja Sedang olahraga Dan macam-macam Dan ke pasar Ya Tidak ada yang merasa aman dari Adab Allah itu Kecuali orang-orang yang Merugi Ya Maka jangan dikira Bahasa ini jauh dengan api Gunung berapi Jauh dengan tanah Pegunungan Tidak mungkin akan Ada bencana Eh angin ribut Angin puting beliung Mematikan orang juga Ya Banjir Konon kabarnya Kebumungan itu Tidak pernah banjir Seperti itu Eh dilalah Kalau kita ngomongnya Dilalah Bagi Allah Tidak ada kalimat Dilalah Dilalah Kebumungan banjir Bandemu pengajian Kok ya dilalah Mengajian kita disana Dihusir-husir Dihusir Setiap kematan Mana itu Adimulya Tidak boleh di itu Pindah tempat Dihusir lagi Pindah tempat Ya sudah Ya sudah Kita mau berbapak Waktu saya kata Sudah Terserahkan pada Allah Dakwah Mengkaji Al-Quran Rasul Sunnah Rasulullah Itu perintah Allah Dan dikatakan Rasulullah Khair hukuman Talamal Quran Wa'alamah Itu sabdan Nabi Baik-baik manusia Itu yang belajar Dan mengajarkan Quran Hingga tempat Yang untuk ngaji Quran itu tempat Yang paling baik Kampung Yang disiakan Banyak kegiatan Baca Quran Tapi kampungnya itu Aman Ya Baik Itu Nabi Yang mengatakan Ya Eh ini Tidak suka Ya sudah Kalau tidak suka Dengan Quran Dikaji Bukan menentang Kami yang mengkaji Ya akhirnya Menentang Allah Dan mentang Rasul Ya Kalau kita Dengan berbagai Cara Tidak digubris Ya sudah Serahkan pada Allah Itu terserah Allah akan Memberi pelajaran Atau memberi pahala Atau memberikan Terserah Allah itu Kita gak berbuat Apa-apa lah Nanti urusan Allah Walaupun begitu Begitu Terjadi Di kebumen Bencana Semacam itu Kita tidak nyukur Enggak Langsung Sar kita Kita kirim Kesana Tolong Kalau kita Itu dalam Mengamalkan Hasil ngaji kita Karena Quran Yang kita kaji Mengatakan Itfak bilatih Ya Ahsan Balaslah Kalau ada orang Berbuat tidak baik Dengan kamu Balaslah dengan Kebaikan itu Perintah Quran Sudah Langsung Sana Kirim Ya Serta alat Perahu karetnya Untuk Mengangkuti Orang-orang Yang mengungsi Dan selalu Kita pantau Mari sudah Beri kabar Kepada kami Konon kabarnya Di antara Sekian banyak Yang paling parah Di Kecamatan Atimulyo Yang paling parah Katanya Saya laporan Dari Sar kita Sampai hari ini Masih disana 24 orang Sar yang sekarang Masih disana Sebagian sudah pulang Masih disana Masih menunggu Karena masih Gada Germis-germis Mungkin masih hujan Dan sebagainya Nah itu Nah Itulah Sampai itu ada Tanah longsor Di Sukabumi Ada longsoran Dulu Ya Sukabumi Ya Nggak mungkin Nggak mengira Dia akan mati Keburukan Tanah longsor Ya Nggak mungkin Merasa aman Nah kalau Maka Allah mengatakan Tidak ada yang Merasa aman Dari datangnya Anda poloh Secara tiba-tiba Kecuali Orang yang Rugi Karena merasa aman Seolah Tidak akan ada bencana Tidak akan Ada musibah Tidak siap-siap Amal untuk akhirat Maka orang yang Tidak merugi Selalu memperhatikan Wal Waptahi Apa Waltandur Nafsum Ma Kodamat Lil Waktu itu orang yang Tidak rugi Setiap saat Manusia selalu Mempersiapkan Amal Untuk mati Untuk menghadapi Allah Datangnya Sewaktu-waktu Bisa kena musibah Bisa kena bencana Tsunami Bisa kena bencana Tanah longsor Bisa kena bencana Gunung Ya Bersama gunung Anak Krakatau itu Ambles itu Terjadi tsunami Itu baru anaknya Belum boe Anak gunung Krakatau Anaknya itu Sudah menimbulkan Bencana Kalau boe Singambles Bagaimana kita Bisa bayangkan Nah maka Kejadian demi Kejadian itu Makin menambahkan Keimanan kita Makin hati-hati Hidup ini Jangan seperti Koron tadi Sombong Beri kekayaan Sombong Akhirnya Ditenggelamkan Di bumi Seluruh Kekayaan Feroan Karena sombong Saya mengaku Dirinya sebagai Tuhan Tenggelamkan Di laut merah Tidak Beserta Bala tentaranya Itu kejadian-kejadian Manusia itu Tinggal mengulang Apa yang pernah Dialami orang-orang Dahulu Diulang Karena perbuatan Yang sama Akibatnya Sama juga Nantang Allah Pasti mendapat Hukuman Maka jangan Sama Dan itu pun Sudah diperingatkan Oleh Allah Kalau kita Tidak hati-hati Negeri ini Juga dihancurkan Oleh Allah Sehancur-hancurnya Maka Supaya tidak Dihancurkan Perbanyak Kegiatan-kegiatan Pengajian Menemukan Buka pengajian Amalkan Hasil yang ngaji Dengan ngaji Quran Menuntun umat manusia Menjadi orang yang Bertakwa Kalau penduduk negeri itu Orangnya beriman Dan bertakwa Dibukakan Pintu berkah Dari langit Maupun dari Bumi Negerinya menjadi negeri yang Baldatun Toyibatun Warabun Wafur Tapi Walaking Kalzabu Tapi kalau kamu Mendostakan Fa'ahotnaum Bimakan Yaksibun Kalau mendostakan Hancurkan oleh Allah Disebabkan Apa yang Kamu usahakan Maka orang yang Beragama Mengerti tuntunan Quran Melihat musibah Bencana itu Tidak hanya Sekedar Oh ini Bencana alam Tidak dilihat Dari kacamata Quran Mengapa Sampai terjadi Begitu Mengapa Sampai terjadi Kutami besar Mengapa Nah ini Kalau tidak Dilihat dengan Oh itu karena Gesean Lempengan bumi Itu serampung Apa Yang jadi Lempengan bumi Sampai terjadi Gesekan Yang gesekan Apa Apa Gesean Karpet Allah Semua itu Dengan izin Allah Mengapa Allah mengizinkan Menggesekkan Lempengan Sampai terjadi Musibah Menimpa Sedara-sedara kita Yang ada di Palu Sedara kita Yang ada di Aceh Sedara kita Yang ada di Kota Bumi Ini Sukabumi ya Ada di Banjar Dimana Dulu Banjar Negara Dulu Dimana-mana Mengapa Terjadi begitu Kalau kita Kembali pada Ayat Dibaca Ayatnya Surat Al-Haji Itu ya Al-Hadi 45 atau 54 45 ya Surat Al-Haji Surat Al-Haj Surat ke-22 Ayat 45 Berapalah Banyaknya Kota Yang kami Telah Meminasakannya Yang Penduduknya Dalam Keadaan Zolim Maka Tembok-tembok Kota itu Roboh Menutupi Atap-atapnya Dan Berapa Banyak Pula Sumur Yang telah Ditinggalkan Dan Istana Yang Tinggi Ya kan Berapa Banyak Negeri Bariyah Itu bisa Berarti Negeri Bisa Berarti Kota Bisa Berarti Desa Berapa Banyak Kota Atau Desa Yang sudah Diancurkan Oleh Allah Karena Penduduknya Apa Zolim Coba dibaca Lagi Karena Penduduknya Zolim Berapalah Banyak Kota Yang kami Telah Meminasakannya Yang Penduduknya Dalam Keadaan Zolim Maka Tembok-tembok Kota itu Roboh Menutupi Atap-atapnya Dan Berapa Banyak Pula Sumur Yang telah Ditinggalkan Dan Istana Yang Tinggi Karena Penduduknya Zolim Dibinasakan Oleh Allah Tembok-temboknya Ruboh Atapnya Menutupi Temboknya Mestinya Atap itu Di atas Tembok Di atas Yang tadi Ini tidak Atapnya Ruboh Temboknya Ruboh Atapnya Terpendam Oleh Tembok-tembok Tadi Tadi Atapnya 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 Di bawah Tembok Selalu Menutupi Ayat ini Allah Mengingatkan Berapa Banyak Kota Yang sudah Diancurkan oleh Allah Karena Penduduknya Zolim Karena Penduduknya Zolim Kalau Penduduknya Tidak Zolim Takwa Dibuka Pintu Berkah Dari Langit Maupun Dari Bumi Janji Janji Allah Kalau Allah Janji Pasti Tidak Leset Mesti Ditepati Maka Setiap Kita Dari Pelajaran Pelajaran Karena Allah Menghancurkan Itu Tidak Setengah-setengah Kalau Sudah Semua Penduduknya Beingkar Apalagi Terutama Orang-orang Yang Mutrof Orang-orang Mutrof Sudah Mulai Ingkar Pada Allah Dibaca Surat Nah Kal Itu Ayat 16 Surat Al-Isra Ayat 16 Ayat Al-Isra Ayat 16 Ayat Israel Dan Hancurnya Hancurnya Sekali Lagi Baca Artinya Pelan-pelan Biar Taham Kita Dan Jika kami Hendak Membinasakan Suatu Negeri Kalau Allah Ingin Membinasakan Suatu Negeri Itu Tidak Sekaligus Dibinasakan Tidak Ada Kronologisnya Dulu Terus Maka Kami Perintahkan Kepada Orang-orang Yang Hidup Mewah Di Negeri Itu Supaya Mentaati Allah Nah Jadi ya Orang Mutrof Itu artinya Orang Yang Hidup Mewah Orang Yang Kaya Raya Orang Yang Hidup Hidup Terhormat Dalam Hidup Hidup Para Pejabat Pejabat Tinggi Negara Dan Orang-orang Yang Kaya Raya Baik Dia Pejabat Atau Bukan Pejabat Tapi Orang Kaya Raya Itu Diperintahkan Oleh Allah Untuk Taat Kepada Allah Tetapi Terus Tetapi Mereka Melakukan Kedurhakaan Dalam Negeri Itu Diperintahkan Untuk Taat Orang Kaya Para Pejabat Negara Suruh Taat Pada Allah Malah Durhaka Di dalam Negeri Itu Malah Berbuat Durhaka Berkhianat Korupsi Semacam-macam Kemaksiatan Dilakukan Padahal Perintah Allah Suruh Taat Malah Berbuat Maksiat Oh Oh Kalau Sudah Sudah Patut Terus Dibatakan Maka Sudah Sepantasnya Berlaku Terhadapnya Perkataan Atau Ketentuan Kami Kemudian Kami Hancurkan Negeri Itu Sehancur Hancurnya Ya Kalau Sudah Orang-orang Mutrof Suruh Taat Malah Maksiat Oh Sudah Pantas Sudah Saatnya Kalau Negeri Itu Kami Hancurkan Sehancur Hancurnya Sudah Hancaman Allah Pasti Terjadi Kalau Persaratan Itu Dipenuhi Ya Kalau Orang-orang Kaya Raya Para Pejabat Pejabati Negara Sudah Mulai Maksiat Kepada Allah Mengabaikan Perintah Allah Malah Membenci Pada Tentunan Allah Ya Sudah Saatnya Dihancurkan Negeri Itu Nah Kita Tentu Karena Kita Hidup Di Suatu Negeri Tidak Ingin Negeri Kita Hancurkan Macam Diancurkan Allah Semacam Tidak Ingin Ya Maka Kita Galakkan Pengajian Itu Kita Amalkan Hasil Ngaji Kita Supaya Penduduk Negeri Yang Mayoritas Beragama Islam Menjadi Orang Yang Bertakwa Semua Ya Untuk Menjadi Orang Bertakwa Jalannya Mengikuti Quran Tidak Mungkin Tanpa Mengikuti Bisa Menjadi Orang Bertakwa Kalau Penduduk Negeri Menjadi Orang Bertakwa Ya Dibaca Surat Al-A'rof 96 Surat Al-A'rof Surat Gatuh 96 Walau Anna Ahlal Qura Aman Wattakaw Lafattah Na Alayhim Barakatim Min Assamai Wal Ardi Walakin Kazzabu Walakin Kazzabu Fa'akhat Nah Al-A'rof Al-A'rof Bimagan Yaksibun Jikalau Sekiranya Penduduk Negeri-negeri Beriman Dan Bertakwa Pastilah Kami Akan Melimpahkan Kepada Mereka Berkah Dari Langit Dan Bumi Tetapi Mereka Mendustakan Ayat-ayat Kami Maka Kami Siksa Mereka Disebabkan Perbuatannya Ya Kan Jadi kita Adakan Kajian-kajian Dimana-mana Dan Kita Ajak Untuk Mengamalkan Itu Untuk Menyelamatkan Negeri Untuk Menyelamatkan Negeri Yang kita Cintai Ini Semua Penduduk Negeri Menjadi Orang Yang Beriman Dan Bertakwa Janjinya Allah Buka Pintur Berkah Dari Langit Maupun Bumi Kalau Allah Berjanji Itu Allah Tidak Pernah Mengingkari Janjinya Pasti Ditepati Itu Syaratnya Kalau Penduduk Negeri Menjadi Orang Yang Beriman Dan Bertakwa Tapi Kelanjutannya Tadi Kalau Malah Mendustakan Ayat Allah Mengkufuri Ayat Allah 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 Akan Datang Siksa Disebabkan Karena Perbuatan Mereka Karena Perbuatan Penduduk Itu Perbuatan Penduduk Itu Mendatangkan Siksa Siksa Allah Akan Datang Maka Dengan Kondisi Yang Semacam Ini Kita Baca Bencana Dimana Mana Kita Makin Perhatin Selamatkan Negeri Ini Dengan Menjadi Orang Yang Bertakwa Tapi Anehnya Juga Ada Orang Yang Tidak Suka Yusara Jadi Takwa Itu Mengkerti Mengkaji Al-Quran Malah Ada Orang Ngaji Aja Sudah Gak Suka Berarti Kan Ingin Negeri Itu Hancur Ingin Negeri Itu Hancur Ini Janji Allah Percaya Boleh Tidak Percaya Boleh Allah Sendiri Kita Gitu Kak Kalau Tidak Ngerti Jalannya Tidak Ngerti Agama Tidak Mungkin Jadi Orang Baik Walaupun Kaya Mempunyai Jawabannya Tinggi Ya Kaya Feroan Itu Karena Tidak Ngerti Agama Akhirnya Menjadikan Hancur Dirinya Karena Perbuatannya Tidak